Seinget aku, syuting itu sekitar 2 mingguan Karena kita udah reading dulu beberapa hari sebelumnya Jadi udah dipatengin sebelum kita syuting Bahkan di reading pun kita udah tes adegan juga Tes take dengan tes cam segala macem Semuanya udah di prepare sebelum kita syuting Makanya pas proses syuting tuh jauh lebih cepet Paling kendala maksimal cuma di cuaca doang Ini udah syuting yang kelima kali Nanti aku bilang, aku tuh suka banget nonton film horror dari aku kecil Aku suka banget film horror, thriller, misteri Jadi saat dapet tantangan main film horror tuh Aku ngerasa kayak, aku mencoba pengalaman yang mungkin di dunia nyata gak akan pernah aku alami Karena emang aku bukan tipikal yang sensitif Dan gak yang bisa melihat kayak gitu-gitu Dan aku juga gak banyak bergaul dengan hal-hal yang berbau takasat mata Tapi aku suka banget nonton itu dari kecil Karena waktu kita jaman-jaman masih Aku masih kecil banget Mamaku tuh hobi nonton film horror Dan aku selalu dibawa sama mama Akhirnya dari yang takut sampai akhirnya enjoy Dan aku tuh ke bioskop cuma demi nonton film horror mostly Makanya saat ditawarin film horror Aku bisa lebih excited milih film ini dibandingkan film drama misalnya Gitu Untuk biologinya sendiri ada pengalaman mistis juga gak sih Sampai takut tadi katanya mau ke kamar mana Mungkin takutnya karena yang tadi dibilang Itu kan kayak gak ada lampu bener-bener udah gelap Dibangun dari tahun 1800an ya kan Terus emang bentuknya agak-agak udah lapuk-lapuk, udah usang Jadi ya makanya pas aku syuting ya berasa lah hawa-hawa kayak gelap Toiletnya hitam Terus agak jorok Jauh di pojok sana Makanya membuat aku jadi agak-agak serem-serem juga ya Apalagi kita sering syuting sampai malem Dan untungnya aku gak gitu sensitif Jadi walaupun misalnya ada orang yang bilang Oh iya di daerah sini suka ada sesuatu Di sini suka ada cewek yang nunggu Aku kayak positive thinking ya pokoknya Yang penting syuting, take, abis itu balik ke base camp Tapi tipe yang penakut atau gimana sih? Aslinya iya sih lumayan penakut Kayak aku penasaran Aku suka kayak ikut-ikutan mencari Kayak orang-orang cerita Aku mencari tahu kebenarannya Tapi kalau seandainya dinampaknya Aku termasuk yang orang kabur pertama gitu Tapi ada penasaran pengen ngeliat sekalian ya gitu? Enggak sih gak pengen Kayak udah cukup nih di film aja Tapi ada perasaan kayak Ulobergivi atau apa-apa Kayak gitu gak sih? Pas kita lagi syuting Mungkin pas yang ngeliat hantunya kali ya Karena hantunya tuh digambarkan sesuai dengan Gambaran yang selama ini Mas Antot lihat Karena Mas Antot tuh pertama kali ngomong sama kita Ketemu diri dia ngomong gini Biasanya kalau di film horror tuh Hantunya tuh aslinya gak kayak gitu Kalau bener-bener diliat sama anak indigo Jadi yang dia bikin Sosok yang belum ditampilkan disitu Itu sesuatu yang emang dia beneran Pernah liat bentuk-bentuk seperti itu Makanya pas jadi tuh kita yang kayak Ih, udah deh Ditawarin juga gak pengen liat deh Kayaknya cukup liat di film aja gitu Selama syuting film horror tuh Ada gak sih temen-temen cast yang suka iseng Nakut-nakutin gitu? Paling iseng cuma Emir ya Kayak gimana itu isengnya? Mungkin ya dia lebih yang kayak isengnya Ya tiba-tiba jokes-jokes horror atau apa Yang kayak gitu loh yang kayak Ih ini orang bener-bener Dan selebihnya Karena kita semua untungnya kayak kompak Yang maksudnya yang cewek-cewek juga Enggak kita gak mau ngomongin hal yang aneh-aneh Saat syuting Karena emang udah dikasih tau Dari awal kita masuk ke tempat Yang sekarang kita jadi cagar budaya ini Katanya jangan ngomong hal-hal yang jorok Jangan ngomong hal-hal yang gak bener Yang gimana yang gak baik Karena banyak yang sering kesurupan kita di daerah situ Ada tantangan sendiri gak sih? Kalo di sini enggak sih Untungnya enggak Karena nanti nonton aja Karena kan belum yang sampe melahirkan gimana Ini kan kayak newly wedding Kayak couple yang baru banget menikah Jadi ya belum yang signifikan banget Kalo buat aku pribadi Peran di karakter horror yang Di film horror yang aliri aku mainkan Itu emang lebih kayak Relate dengan kehidupan sehari-hari Lebih kayak ya karakter manusia pada umumnya lah Bukan sesuatu yang lebay Atau cuma ada di drama-drama film Tantangannya ada gak sih? Ada action mungkin? Mungkin lebih kayak yang itu Kalo tantangan di film horror itu Bagi aku lebih ke actionnya Saat kita ngelakuin adegan-adegan Bersama sesuatu yang takasat mata Dan mungkin kita belum pernah punya pengalaman itu Jadi kita harus punya imajinasi Dan harus punya kekompakan antara D.O.P. sutradara dan juga pemain Untuk menghasilin jumpscare Atau menghasilkan shot-shot yang meyakinkan penonton Karena kalo shooting film horror kan Terang-terang aja Tapi kayak pemain harus Beneran seakan-akan Takut Padahal terang Banyak orang Gitu Itu serunya sih Sekali kan dibilang Kamu kayaknya kurang pantas Untuk main film horror Simpet ke dalam gak sih denger-dengar Ya soalnya kan kadang-kadang ada aja kan Yang kayak misalnya kan Mungkin ada orang yang berpendapat Kalo mereka udah terbiasa melihat aku Main di drama romance Terutama Dari dulu kan aku sering banget Dapat peran remaja kan Jadi anak SMA Jadi saat tiba-tiba aku Mendapatkan peran horror yang Lari-lari kotor-kotoran Tentu orang pasti akan kayak Kok tetep cantik aja sih Kayak aku kayak Ya terus gimana ya Terus harus gimana lagi Padahal juga makeup aku yang Gitu-gitu aja Gak yang makeup berlebihan Dan harus on point all the time Tapi ya mungkin Membuat orang kayak Kayaknya bagusan romance ya Bagusan drama deh Tapi kalo buat aku pribadi ya Kan setiap orang berhak Berpendapat apapun Cuma kalo kita sebagai aktris Saat diberikan tawaran Kita cuma berusaha Melakukan yang terbaik Kalo masalah fisik Itu kan pemberian Tuhan ya Gak bisa diapa-apain lagi Gitu Tapi tetep cantik on the point itu Yang tadi Wilno bilang Jadi keuntungan Atau Ada juga nih Minusnya nih Kalo dibilang Menurutnya jadi gak pantas Kayak gitu-gitu Aku pernah kan Lagi trailer Lagi pemutaran trailer Film horor aku Yang sebelumnya Terus ada kayak Salah satu dari jurnalis Yang kayak ngomong Tapi yang gue bimu dari awam Peker kok udah cantik aja ya Terus kayak Terus gue harus gimana bang Muka gue emang begini Ya kan Padahal itu yang kayak Gak dipucat-pucatin Udah pake keringet Udah acak-acakan Rambut gak dicatok Gak dikerli Jadi emang pada akhirnya Menurut aku tuh kembali ke Persepsi dan perspektif orang Dalam melihat sesuatu Dalam melihat aktor dan aktris Dalam melihat sebuah film Pasti akan berbeda-beda Dan Pendekatan yang akan dirasakan Setiap orang setelah menonton film Janji darah pun Pasti akan berbeda Jadi ya Yang penting kita niatnya baik Terus cuma pengen melakukan yang terbaik Dan berusaha menghibur Masyarakat Indonesia Masalah nanti Outputnya gimana Dan respon dari orang seperti apa Ya aku cuma berharap Semoga ada apresiasi Tapi itu disebut kelebihan Atau justru ada minusnya juga? Ngetau juga ya Jadinya kayak Aneh-aneh aja gitu Komentar-komentarnya yang kayak lucu-lucu Tapi aku Menemukan komentarnya lucu sih Lebih yang kayak Ini kok Udah lari tapi mukanya masih begini Terus kayak mukanya mau berubah gimana Mencong-mencong tiba-tiba Gak juga kan Gitu Itu aja sih Tapi ada kesulitan gak mungkin Dari makeupnya sendiri Yang merubah Camelona Biar Agak jelek dikit gitu Atau gimana mungkin Kayak Aku Aku juga Jadi pas aku syuting itu Deng kayak Wilana Kita jangan makeup terlalu tebal ya Pokoknya kita makeup yang soft-soft aja Oke Siap deh atur aja Jadi yaudah Kayak aku bener-bener Memberikan kepercayaan sepenuhnya Kepada Orang makeup di lapangan Untuk Melakukan apa di wajah aku Atau style aku Dan baju aku gitu Wilo Ato penghan Tadi bilang masih cantik Kalau saya ingin dibatnya Ah mendingan sekalian Peran yang bener-bener Orang gak bisa lihat Lihat cantik Terus pengen lu bener serem Atau mau jadi setannya Atau gimana Problemnya Gak pernah ditawarin Begitu sama produser ya Mungkin Aku Aku selalu menghargai Apapun keputusan Dan juga apapun tawaran Dari produser-produser Indonesia Saat mereka memberikan tawaran ke aku Karena aku yakin Itu udah berdasarkan Pertimbangan Dan diskusi mereka Dan juga Sutradara Dan juga Casting director Jadi apapun Yang mereka tawarkan Entah berupa skenario Atau berupa karakter Dan menurut aku Ceritanya oke Kerjasamanya bakal oke Pasti aku terima aja sih Aku gak yang terlalu Kayak Tapi nanti aku kekuatan Ini lagi gak sih Karena Ya aku bilang tadi Ujung-ujungnya Fisik tuh Bukan kita yang ngatur ya Kayak emang begini aja gitu Mau diapain lagi Minggu Minggu